Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Nurwanakiki, mahasiswa aktif program studi desain informasi geografi angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai pembuatan web GIS sebaran ancaman COVID-19 menggunakan aplikasi Quantum GIS itu sendiri. Nah langsung saja, disini saya akan menjelaskan mengenai apa itu web GIS. Nah, web GIS itu sendiri merupakan pengembangan dari aplikasi SIG atau sistem informasi geografis berbasis web yang terintegrasi satu sama lain. Web GIS ini memiliki berbagai fitur yang bisa mendukung dalam menampilkan dan menganalisis data untuk bisa diakses secara bebas melalui alaman internet. Nah, jadi web GIS ini dapat diakses oleh siapapun banyak orang. Selanjutnya, terdapat Quantum GIS itu sendiri. Pengertian Quantum GIS ini merupakan perangkat sistem informasi geografis yang beropensource atau gratis yang user-friendly dengan lisensi di bawah GNU, General Public License. QGIS ini juga merupakan proyek tidak resmi dari Open Source Geospatial Foundation atau SDO. Nah, QGIS ini juga dapat dijalankan di berbagai jenis Windows seperti Linux, Unix, Max, OSX, Windows, dan Android. Serta mendukung banyak format dan fungsionalitas data vector, raster, dan basis data itu sendiri. Oke, selanjutnya, dalam pembuatan peta ancaman web GIS di QGIS ini, di QGIS sendiri ini terdapat plugin yang dinamakan dengan QGIS2Web. QGIS2Web ini merupakan salah satu plugin gratis di software Quantum GIS dengan fungsi untuk membuat peta web atau web GIS. QGIS2Web ini bisa dikatakan sebagai plugin pengganti bagi QGIS2Web yang kini sudah tidak dikembangkan lagi oleh QGIS. Hal ini, karena pengembangan QGIS2Web salah satunya juga merupakan pengembangan dari QGIS2Web, yakni Tom Chadwin. Dibandingkan dengan QGIS2Web, plugin QGIS2Web ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, yang paling menonjol digunakan OpenLayer atau OL3. Selain Leaflet.js, ada pun OpenLayer sebagai Leaflet.js merupakan library, javascript, open source yang cukup banyak digunakan untuk menggunakan web GIS. Nah, plugin QGIS2Web ini dapat diinstall manual dengan meng-copy paste folder di directory plugin QGIS itu sendiri di komputer atau laptop, maupun otomatis dengan tools manage and install plugin di QGIS. Nah, langsung saja mungkin kita lihat tutorial cara membuat peta web GIS sebaran ancaman COVID-19 menggunakan QN Tung JIS dengan studi kasus Kota Manado. Oke, baik, disini teman-teman boleh klik GeoNode Kota Manado. GeoNode Kota Manado. Lalu selanjutnya, pilih yang paling altas, yang welcome GeoNode. Teman-teman boleh klik. Nah, akan tampil seperti ini, GeoPortal Kota Manado. Selanjutnya, teman-teman klik data, lalu layer. Ketika sudah diklik, teman-teman disini akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, disini terdapat 468 layer font, berbagai macam. Teman-teman disini boleh pilih salah satu, dan kali ini saya akan memilih data GeoNode Kota Manado dengan sebaran vaksin di bulan Oktober tahun 2021. Ketika itu, teman-teman klik, dan akan tampil seperti berikut. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman boleh unduh layer, lalu klik KML. Nah, setelah itu akan tampil seperti ini, dan teman-teman boleh menyimpan sesuai dengan folder yang teman-teman inginkan. Teman-teman pilih disini, disini saya mau memilih di unduhan, kompres, lalu saya ok. Oke, langkah selanjutnya kita buka Pugis, kita add data KML yang sudah kita ubah menjadi SAP. Kita add disini, data SAP, kita klik add, lalu akan muncul seperti berikut. Nah, disini sudah tampil, kita klik kanan, klik properties, kita klik simbologi, lalu kita pilih kategori. Kita isikan value dengan kelas bahaya, disini kita pilih kelas bahaya, kita klik, lalu kita klik classify, dan akan tampil seperti berikut. Ada 4 kelas, ada ancaman rendah, sedang, tinggi, dan tidak ada ancaman di kota Manado ini. Selanjutnya, yaitu kita klik label, disini kita klik label, lalu kita pilih single label, dan kita tunggu, nah akan tampil seperti ini, value-nya kita pilih kelurahan. Lalu kita klik ok, disini kita klik ok, dan tampilannya akan seperti berikut. Nah, baik, oke langkah selanjutnya yaitu kita install plugin. Disini kita klik plugin, lalu kita search QGIS2Web, dan install. Disini kita proses install, kita tunggu, karena mungkin memerlukan waktu yang sedikit lama. Disini masih menunggu. Nah, disini ada plugin install successfully, artinya plugin QGIS2Web ini sudah terinstall. Langkah selanjutnya yaitu kita klik 2 kali open street map yang sudah ada di laptop kalian atau PC kalian. Kita pindahkan ke paling bawah dan akan tampil seperti berikut. Lalu kita buka QGIS2Web yang setelah install tadi, sudah diinstall tadi, lalu kita pilih kelurahannya dengan memilih label dan inline ya, inline field yang kedua ini. Kita klik, kita lihat ke bawah, kita lihat, kalau tidak ada di sini, kita default saja, tidak perlu ada yang dirubah. Kita klik page, disini kita pilih ya, kita checklist yang add awal ini, add element search, langsung pilih violent user. Nah, nanti kita di sini klik, lalu kita update ya, update preview dulu. Nah, dan akan tampil seperti berikut, ada search, ada juga seperti logo penggaris gitu ya, disini akan tampil seperti berikut. Selanjutnya kita pilih juga show webpage and offer gitu ya, kita checklist itu dan template-nya kita pilih yang website, kita update lagi dan akan tampilan seperti yang di layar tadi, yang di layar yang telah kita buat sebelumnya. Nah, disini dapat dilihat teman-teman, hasilnya sesuai dengan layer yang telah kita buat di awal tadi, atau di belakang gambar berikut gitu ya. Selanjutnya kita klik export, disini kita exportnya kita pilih atau kita cari temenya itu QGIS2Web ya, kita pilih, kita cari plugin yang bernama QGIS2Web. Kita cari disini, baik, nah disini ada QGIS2Web, yang betul kita klik, select folder. Nah, sebelum di export, kita pilih refresh-nya dulu, nah disini kita pilih yang paling atas aja, tidak ada yang perlu dirubah, kita default saja. Kita klik, select juga tidak, disini yang maksimumnya itu kita pilih yang maps paling 28, kita pilih yang 28, kita klik, lalu kita export. Disini loading, menunggu, dan hasilnya akan seperti berikut. Nah, tampilannya itu berupa link WebGIS, yang diolah di QGIS, menggunakan plugin QGIS2Web, dan tampilannya akan seperti berikut. Disini seperti ada kelas gitu ya, ada ancaman rendah, sedang, tinggi, dan juga tidak ada ancaman. Disini kita dapat dilihat, ketika mengklik layer, disini muncul. Baik mungkin, tutorial pembuatan WebGIS menggunakan plugin QGIS2Web, cukup sekian, mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan dari saya. Wabila topik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!